Terima kasih telah menonton! Oke ini akan spoiler alert buat kalian semua yang belum nonton Jadi kalau misalkan kalian pengen gak mau dispoilerin sama gue Langsung aja skip video ini dalam hitungan 1, 2, 3 So ini dia reviewnya Nah sekarang Fear of the God sesuai dengan judulnya ini akan berkaitan dengan para dewa Sezam mendapatkan kekuatan itu dari para dewa Dan masalah atau konflik muncul ketika The Daughters of Atlas Atau Putri-Putri Atlas muncul ke bumi dan menginvasi dunia Putri-Putri Atlas ini berisikan 3 orang Ada Enthia, Hespera, dan juga Kalipto Setelah kita mengetahui niat jahat Putri-Putri Atlas ini Untuk membasmi dewa-dewa alias para juara yang ada di bumi Yang dimana para juara tersebut adalah Sezam itu sendiri Alias Billy Batson dan kawan-kawan Yang menariknya adalah Putri Atlas dan juga Sezam memiliki kekuatan yang sama Asal mulanya sama dan dari sumber yang sama gitu Jadi menurut gue gak usah berekspektasi banyak Ketika gue nonton filmnya, gue terhibur dengan kualitas film Sezam Storytellingnya disini juga udah lumayan bisa dinikmati Dan bisa nyaman banget nontonnya sepanjang film Alur ceritanya juga dibagi dengan opening yang udah bikin penonton penasaran Ini sebenernya Putri-Putri Atlas itu siapa sih? Tujuan mereka apa sih? Niat jahat mereka itu sebenernya apa? Dan di tengah film, Alur juga masih berjalan dengan baik Sequel Sezam ini membuat kita mengetahui perspektif baru tentang latar belakang kekuatan Sezam Dan yang membuat gue excited ketika gue nonton film ini adalah Ketika adegan mereka team up bareng-bareng tuh Antara Sezam dan Sezam lainnya Wah itu bener-bener ketika transformasi dari kecil terus pas dia ngomong Sezam Yang pas mereka jalan bareng-bareng, wah itu bener-bener Gue ngerasa ini adalah transformasi yang menarik Karena setiap karakternya itu punya uniform yang beda Dan karakter mereka juga kuat gitu Yang tadinya dia berbadan kecil terus bertransformasi menjadi dewasa Terus team up-nya bareng-bareng, udah mulai biasa dengan kekuatannya Wah itu menurut gue brilliant untuk Sezam Theory of the Gods Dan disini yang gue highlight adalah dialog dan juga acting dari Freddie Freeman Alias saudara angkatnya si Billy Benson ya Disini dia wow actingnya Performanya ketika dia melakukan transformasi jadi superhero dan dia bilang Sezam Itu bener-bener believable lah Dan dialog di film ini juga masih bisa dinikmati dan masih bisa diterima oleh penonton Termasuk gue karena jokesnya tuh ada yang lucu banget nih Jadi ada adegan si Billy Benson mimpi kan Terus mimpinya itu dia lagi ngedate sama Wonder Woman Wonder Woman-nya masih madep ke belakang tuh Pas dia nengok itu mukanya jadi muka The Wizard Itu bener-bener plot tuh sih gue gak menyangka komedinya bakal mengarahnya ke situ gitu Lalu gue juga suka banget penjelasan kekuatan Sezam di film ini Yang mana sesuai dengan judulnya Fury of the Gods Gak ada discontinuity disitu dan kita pun sebagai penonton yang bertanya Sezam itu asal mulai dari mana Terjawab di film ini Yang terakhir gue tuh suka banget sama actingnya Lucy Liu sebagai Kalipso Disini Lucy Liu memberikan sebuah kepercayaan yang besar banget bagi penonton Buat kita tuh percaya sama putri-putri Atlas gitu Bahwa putri Atlas itu kuat, dia sadis, terus punya niat jahat Itu tuh gue percaya di karakter si Kalipso ini Dibanding ke dua saudaranya nih Gue gak tau kenapa dua saudaranya ini gak konsisten menurut gue jadi vilain Sekarang gue pengen bahas apa yang menurut gue ngeganjel di Sezam Fury of the Gods Yang pertama pastinya Di awal film kita udah ngeliat CGI yang udah cukup meyakinkan Tapi di tengah-tengah film sampe akhir Kenapa pas ada gun terbang itu kurang maksimal? Masih keliatan kontras banget antara karakter dan backgroundnya Yang kedua gue juga agak ganjel ketika adegan Kalipso melilit si Mary dan juga Darla pake kabel gitu Gue gak dapet feelingnya karena mungkin CGI-nya terlalu keras atau terlalu kenceng ya Selanjutnya gue gak tau kenapa nih Gue lebih suka acting para anak kecil ini sebelum mereka menjadi Sezam gitu Kayak kebalik gitu Anak kecil ini tuh keliatan bijak, terus believable Nah ketika dia menjadi dewasa itu kayak jadi so bijak Childish-nya juga agak dibuat-buat Jokes-nya juga gak terlalu lucu Jadi menurut gue acting anak-anak ini yang harus diacungi jempol sih Lalu dari segi fighting scene Gue gak ngerasa ada scene battle atau aksi heroic yang punya tensi tinggi Selain, selain di final battle-nya Ketika gue nonton final battle-nya, wow That's good Dan yang terakhir, endingnya nih Endingnya nih Ntar dulu nih, pasti banyak banget dari kalian yang udah nonton Tuh ngomongin endingnya Itu orang ngapain sih karakter satu ini? Gue gak akan nyebutin, tenang-tenang Gue gak akan nyebutin endingnya siapa yang muncul Tapi gue pun sebagai penonton cukup kaget ngeliatnya Wow, ternyata dia keluar juga di film Sezam Yang bikin gue agak bertanya-tanya Itu alasan dia muncul itu kenapa? Sampai gue nonton di after credit-nya Ada dua karakter lagi muncul Berdialog sama Sezam Dan gue kira itu akan menjawab Ternyata tidak Berbeda ya Karena ada Justice League dan juga Justice Society Nah, sampai situ aja ya Gue menebak Karakter ini punya hubungan dengan Sezam Karena kekuatannya tuh sama Salah satu dari para dewa juga Secara overall, kesimpulannya adalah Film ini fun to watch Kalian pengen terhibur dengan jokes-nya Sezam dan juga Dan kalian suka banget sama film pertamanya Sok atau monggo nonton Sezam Fury of the Gods Tapi, kalian gak usah berekspetasi banyak Kalau menurut gue So, gue akan menilai Sezam Fury of the Gods ini 7 persepuluh Kalau kalian berapa? Tulis di kolom komentar Dan gue feel free untuk membaca review kalian di kolom komentar Oke, itu dia review dari gue Nandika So, sampai bertemu di review selanjutnya Gue pamit Dan Sezam!